Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kembali saya membahas mengenai Zero Tier di ARMbian Server STPB860H Jadi kalau video saya sebelumnya itu membahas mengenai cara install Zero Tier di STPB860H yang sudah saya install ARMbian Server ya cara instalasi kemudian konfigurasi sehingga bisa terhubung dengan Zero Tier Network sehingga tentunya ARMbian Server saya bisa diakses dimanapun dari perangkat baik itu PC, laptop maupun smartphone Android melalui jaringan internet tentunya masing-masing harus terinstall Zero Tier ya jadi perangkat tersebut terinstall Zero Tier kemudian sama-sama gabung dengan ID dari network Zero Tier yang sama baik dan itu sudah insya Allah sudah jelas dan sudah saya praktekan dan sudah berhasil jadi ARMbian Server saya sudah bisa saya akses dari manapun sehingga saya bisa mengakses SSL yang ada di ARMbian Server kemudian Web Server saya dan mungkin yang lain-lain ya sudah bisa saya akses dari manapun dengan bantuan Zero Tier baik, kali ini saya di atas judulnya adalah ARMbian STP B860H S Gateway remote gateway to route all traffic through Zero Tier Network jadi saya akan menjadikan ARMbian Server saya STP B860H ini menjadi sebuah remote gateway ya jadi kasusnya adalah seperti ini di rumah saya, nah ini di lokal jaringan saya terhubung banyak perangkat ya yang pertama ada mikrotik, akses point, TV link kemudian IP kamera dan perangkat-perangkat yang lain sebenarnya permasalahannya dari perangkat ini ya yang bisa saya install Zero Tier hanya di ARMbian Server atau mungkin PC atau laptop baik itu Windows atau Linux bisa di install ya tapi dari perangkat-perangkat ini mikrotik versi 6 ya kemudian akses point TV link dan IP kamera ini kan tentunya tidak bisa ya kan kalau mikrotik yang versi seolah versi 7 ke atas sudah bisa kemudian akses point DP link ini juga tidak bisa kecuali ini OpenWRT ya itu bisa kemudian IP kamera itu tidak bisa nah masalahnya saya ingin ya mengakses perangkat-perangkat ini yang tidak bisa di install Zero Tier saya ingin istilahnya mengakses dari manapun menggunakan jaringan internet ya menggunakan Zero Tier ya kan bagaimana caranya ya supaya nanti nah ini kan sudah sama-sama terhubung ya ARMbian Server dengan perangkat ini sama-sama satu jaringan bagaimana saya bisa mengakses perangkat-perangkat yang lain tersebut ya kalau ARMbian Server tentunya bisa karena sudah terinstall Zero Tier nah makanya disini saya akan menjadikan ARMbian Server saya sebagai sebuah remote gateway ya untuk melakukan root ya atau lebih tepatnya NAT atau MASKORATE ya kalau tidak salah seperti itu sehingga tentunya nanti saya bisa mengakses perangkat-perangkat ini ya baik mitrotik access point TV link dan IP kamera ya kan dari manapun menggunakan PC laptop maupun smartphone Android walaupun disini IP-nya adalah IP lokal ya seperti ini yang warna hijau ini ya nanti saya bisa mengakses IP-IP ini dari laptop saya ya yang terhubung melalui jaringan internet nah seperti itu ya jadi apakah bisa dan bagaimana caranya baiklah untuk membuktikan bahwa saya benar-benar tidak terhubung satu jaringan ya laptop saya maka saya akan melakukan proses pinging saja ya biar lebih enak oke oke ini Windows saya sudah terhubung ya zero tier oke yang pertama saya akan pinging IP zero tier ya zero tier yang warna merah ini oke ini tentunya bisa ya karena tiga perangkat tersebut sudah terhubung baik laptop HP dan Airbnb dan ini IP masing-masing kalau saya coba ping smartphone saya di IP 10.147.17 maaf ini salah 17 ini juga 17 oke 17.13 apakah bisa oke kemudian saya akan mengakses SDB Airbnb server saya di IP 10.147.17 100 tentunya juga bisa oke oke coba saya mengakses IP lokal bukan IP zero tier ini contohnya Airbnb server saya di IP 192.168 titik 0.200 tentunya tidak akan bisa kemudian coba saya mikrotik saya saya coba binging mikrotik saya dengan IP 10.10.30.1 ini tentunya tidak bisa karena mikrotik ini tidak terhubung ke zero tier karena tidak bisa kemudian saya ping access point saya TP-Link juga tidak bisa tentunya kamera juga tidak bisa jadi kalau yang warna merah ini ini adalah IP zero tier bisa karena sudah terhubung dengan IP network zero tier yang sama sudah terhubung secara VPN private network baik ini tidak bisa yang akan kita lakukan saya akses dulu Rmb lewat SS IP 10 147.17.100 yang ini ya oke saya masukkan password oke sudah untuk melakukan membuat remote gateway di Rmbian server ini ya ini dia sudah saya tuliskan jadi route between zero tier network dan physical network yang pertama enable IP forwarding bisa langsung edit di ini ya ctl.jf di uncomment yang net ini atau langsung ketikan perintah ini saja langsung bisa saya copy paste saja disini oke seperti ini kemudian nomor dua adalah configure IP tables ini physical IP dan zero tier interface ya physical interface tentunya rata-rata ethernet kosong dan ini zero tier interface nanti beda ya untuk mengeceknya tinggal ifconfig oke kita lihat yang terkoneksi disini oke sebentar saya berpisah dulu nah ini dia ethernet 0 jadi sudah benar kemudian ini IP nya ya IP lokal kemudian ini virtual zero tier nya ini dia ZT44X AJ2SX sudah benar ya ini IP zero tier dari zero tier network oke ini ini nanti masing-masing beda ya insya Allah beda tidak bakal sama kalau ini sama ya kita tinggal ketikan perintah ini di terminal SSH oke seperti ini terus kemudian zero tier interface jangan sampai salah ya bisa di cek di fconfig oke selanjutnya kita lakukan add tools to IP tables pokoknya ini kita copy paste saja oke ketiga-tiganya ya insya Allah ini langkah-langkahnya akan saya sentahkan di deskripsi ya nanti tinggal bisa di copy paste saja oke yang terakhir kita save IP table root for next good ketika nanti reboot dia langsung jalan ini install ini sudah saya install APT install IP table bed system ini sudah saya install ya oke kalau sudah ya tinggal yang terakhir ini perintahnya oke jika di linux ya di linux itu biasanya harus ada sudo ya karena ini di rmbn sudah sebagai root ya tidak usah pakai sudo langsung seperti ini oke sudah selesai baik ini sudah selesai saya aku saja tidak masalah langkah selanjutnya saya menuju myzereter .com di network saya id saya oke oke saya menuju ke bagian add root add root ini ya destination ini sebelumnya sudah saya coba jadi 0.0.0.0.0 garis 0 semua IP routing nya via ini adalah alamat IP dari air ambient server saya 10.147.700 titik 17.100 oke oke seperti ini ini adalah alamat IP dari air ambient server IP zero tier ya dari interface zero tier oke submit saja seperti ini oke sudah selesai selanjutnya akan kita lakukan testing testing apakah IP IP lokal ini mikrotik access pontifiling IP kamera maupun IP lokal dari rmbn server bisa saya akses dari laptop saya oke oke saya buka comment prompt lagi oke sudah saya kecilin dulu ini yang pertama saya akan saya akan mengakses mikrotik saya saya ping saja ping dulu 10 titik 10 titik 30 titik 1 apakah dia replay oke replay berarti sudah berhasil ya selanjutnya coba tp link saya access point ini 192 168 titik 0 titik 1 oke sudah bisa di ping berarti bisa diakses IP kamera saya oke berhasil mantap tentunya RMP pasti bisa oke sudah bisa kalau tidak kita langsung disini saja ya coba web dari mikrotik saya oke bisa tentap coba kemudian access point tadi access point saya oke bisa ya oke bisa kamera saya menggunakan VLC karena dia pakai RTSP ya oke ini alamatnya sudah benar 110 saya play saja oke connect oke oke sudah berhasil ya oke kalau tidak percaya wah itu mungkin terkoneksi lokal ya mudah ya ini tinggal kita hapus saja ya oke saya hapus pasti sudah tidak bisa terkoneksi oke saya ping yang niprotik saya ya oke sudah tidak di play karena routingnya sudah kita hapus ya oke tidak bisa saya main T aja ya oke tidak bisa oke ya tinggal kita submit lagi ya submit lagi coba langsung di play oke langsung di play oke mudah ya jadi langkah-langkahnya cuma seperti itu jadi ini dia komen-komennya kemudian melakukan add route di zero tier my zero tier network oke oke sudah langsung bisa terkoneksi ya perangkat-perangkat mikrotik dp-link ip kamera dan lain sebagainya jadi cukup satu zero tier yang terinstall di semua perangkat-perangkat yang berhubung dalam lokal jaringan yang sama bisa saya akses dari manapun melalui jaring internet tentunya dengan bantuan zero tier network oke demikian semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati